iya iya sudah mulai rebound ya Mbak Veska ya jadi kira-kira saham-saham yang lagi rebound ya sekarang lagi membentuk open handle lagi membentuk inverse head and shoulder lagi membentuk double bottom ya teman-teman ya jadi mungkin teman-teman bisa lihat lagi nih secara teknikalnya itu kalau kita bisa screening sih sebenarnya banyak yang lagi ada di situ karena iasnya juga lagi rebound ya kebetulan ya di bulan juta iya jadi itu teman-teman ya spill-spillnya saat ini harusnya dari sisi teknikal sih ya harusnya saham-saham ada banyak yang membentuk pola grafik yang berpotensi multi-bagger nanti pola grafik macam-macam ya yang tadi udah Kak Ratih sebutin ya nah kalau kita sebagai investor ya tadi kan udah sedikit lah ini dari sisi fundamental teknikal nah bagaimana dari sisi strategi soal money management karena kan namanya multi-bagger itu emang butuh sabar juga ya baik itu jangka pendek maupun jangka panjang apakah langsung akumulasi bertahap atau langsung lamsam ketika kita menganalisa dan menemukan saham yang berpotensi multi-bagger jadi strategi yang paling wise gitu ya Mbak Veska jadi sebenarnya kita melihat yang paling bijak aja deh ya yang bijak tuh adalah seorang yang mungkin dia bisa dikatakan DCA ya melakukan dollar cost averaging ya teman-teman jadi belinya dicicil aja karena tadi kita kan ingin investasi yang konsisten ya jadi gak apa-apa dicicil asalkan konsisten ya teman-teman ya jadi tadi balik lagi sebenarnya untuk money managementnya sebenarnya teman-teman tuh harus melakukan yang namanya dicicil jadi jangan langsung karena biar wise aja sih sebenarnya karena kita gak tahu kedepannya akan ada seperti apa nih karena market itu kan sangat dinamis ya Mbak Veska ya jadi mungkin kita lihat earningsnya di Q2 ini bagus tapi belum tentu di Q3 itu juga bagus apalagi teman-teman belinya saham-saham yang cyclical ya teman-teman yang musiman jadi kita belum bisa memproesikan sampai 5-10 tahun ya kecuali teman-teman belinya big banks gitu ya teman-teman ya itu tinggal sabar aja ya teman-teman kalau big banks kuncinya dan juga DCA tapi tadi untuk meminimalisasi resiko karena memang market itu dinamis ya bisa dikatakan yang paling wise adalah kita harus cicil secara bertahan oke nah itu kalau misal teman-teman mungkin bertahapnya ini tinggal dibagi presentasi ya dalam modal tertentu apakah mau 20-20-20-20 sampai 100% atau mau mungkin cicilnya 30 dulu nanti berikutnya berapa seperti itu mungkin ya Kak Ratih ya halo Kak Ratih halo suaranya keputus sepertinya iya tadi sempat terputus tim Mbak Feska apakah udah mulai terdengar jelas ya oke udah kedengeran lagi oke tadi sepertinya mungkin koneksi ya jadi tadi aku lanjutin kalau misal kita mau DCA mungkin tinggal atur percentage untuk DCA-nya kali ya Kak Ratih ya betul oke nah kalau dari sisi teknikal untuk trading plan-nya karena kalau teknikal itu lebih tricky dan menurutku lebih high risk itu ketika nanti takutnya terjadi false ya entah false break maksudnya nah baiknya seperti apa nih kalau kita menemukan saham dari sisi teknikal salon beggar entah itu dari pola grafik ataupun yang lainnya bagaimana money management-nya atau trading plan-nya sendiri seperti apa oke jadi mungkin misalnya teman-teman melihat nih ya ada saham yang potensi untuk reversal terus teman-teman ingin akumulasi ya ya balik lagi tadi akumulasinya teman-teman harus lakukan yang namanya dicicil ya teman-teman nah lihatnya seperti apa untuk menghindari false breakout mungkin teman-teman lihat kalau misalnya saham tersebut tuh memang sudah terbentuk saat harganya tuh close ya jangan teman-teman lihat di market saat marketnya masih berjalan ya terus teman-teman lihat harga sahamnya tuh masih menguat ya atau bisa dikatakan tuh tembus lah di area resisten ya tapi kalau kita lihat ternyata di akhir sesi itu nggak kuat ya teman-teman atau ada pullback lagi nih ke bawah gitu kan bisa dikatakan tuh biasanya ekornya tuh lumayan panjang ya teman-teman nah itu ada potensi untuk false breakout jadi yang benar itu seperti apa jadi yang benar mungkin teman-teman bisa lihat dulu sampai benar-benar saham tersebut itu close ya untuk misalnya teman-teman lihat di harga sahamnya udah tembus di resistennya terus teman-teman harus lihat apakah di saat closing itu memang sudah benar-benar ada di area atas resisten tersebut atau enggak kalau misalnya ada di atas area resisten tersebut ya ada indikasi secara probability itu adanya bullish continuation atau kelanjutan dari fase bullishnya ya teman-teman mungkin teman-teman bisa lakukan dicicil lagi ya teman-teman dicicil aja jadi walaupun kita tahu ini sudah konfirmasi untuk breakout kita nggak boleh langsung langsam gitu kan nggak boleh langsung masukin semua kita punya cash ke saham tersebut ya enggak jadi teman-teman belinya dicicil aja karena ya balik lagi tadi di market ya kita nggak tahu ada apa ya di teman-teman di market karena tadi market itu dinamis banget ya teman-teman jadi mungkin di besoknya kita lihat secara teknikal itu bagus banget karena kalau biasanya kalau di kalau kita lihat di lapangan ya Mbak Friska kita melihat saham ini teknikal secara teknikal ini bagus banget nih misalnya harga sahamnya itu udah bullish ya dia konfirmasi sama moving average 100, 25 terus kemudian kalau kita lihat dari indikator stochasticnya itu misalnya golden cross gitu kan ya ini wah bagus nih sahamnya volume juga naik ya terus ada konfirmasi juga tadi breakout di resistennya terus kita lihat beberapa hari kemudian ini ada sentimen negatif ya jadi sebagus apapun teknikalnya kalau misalnya ada istilahnya tuh news yang memang nggak bagus buat sahamnya saham tersebut itu akan tetap turun ya biasanya akan seperti itu ya teman-teman jadi biasanya orang akan taking profit nah ini yang perlu diperhatikan nih jadi walaupun memang ada potensi ya bahkan bisa dikatakan terkonfirmasi 100% itu ada konfirmasi untuk bullish continuation mungkin teman-teman bisa lakukannya tuh dicicil beli aja gitu secara bertahan ya makanya mungkin kalau teknikal itu untuk meminimalisir false itu mungkin kita bisa bobe ya on breakout ya apalagi biasanya kalau lihat pola grafik kayak gitu mungkin paling enak kalau udah terkonfirmasi gitu ya Kak Rati ya baru mungkin kita lebih yakin ya untuk beli saham itu ya yang berpotensi untuk beggar nah Kak Rati ini tadi ada beberapa yang banyak nanya mungkin boleh kasih spill atau satu cash yang menurut Kak Rati saat ini saham itu berpotensi beggar baik itu mungkin dari sisi fundamental ataupun teknikalnya salah satunya mungkin saya ke mungkin kalau teman-teman mau lihat terkait dengan stok pik kita itu kita biasanya tiap pagi juga ada stok pik ya teman-teman ya di IG live kita mungkin kalian bisa lihat disitu untuk trading jangka pendek nah sekarang kan pertanyaannya terkait dengan saham yang multi beggar ini seperti apa mungkin saya akan kasih contoh aja dari awal ini kita udah mention juga terkait dengan sektornya Mbak Kriska mungkin kita kasih tahu sektornya aja nih jadi bisa dikatakan untuk sektornya itu mungkin mungkin bisa perhatikan ya consumer non cyclical ya consumer cyclical itu masih menarik sih buat teman-teman akumulasi in dari mungkin dari sekarang tapi dengan tadi metode yang DCA ya teman-teman ya karena secara sentimen oke ya teman-teman ya kemudian kalau teman-teman lihat secara makronya pun itu mendukung jadi kita lihat disini secara katalis ya mungkin kalian bisa lihat saat perusahaan tersebut release ya mereka punya unit di K2 ini kalau kita lihat di K1 nya sih beberapa emiten di sektor retail itu mencatatkan kinerja yang bisa dikatakan tuh baik ya secara year on year nya kemudian juga kalau kita bandingkan sama sektor lainnya sebenarnya memang sektor di sektor retail ini memang lebih menguat ya lebih baik nih dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya jadi mungkin teman-teman masih bisa lah perhatikan untuk sektor tersebut ya sektor retail sektor consumer non primer bahkan teman-teman juga bisa sektor primernya ya teman-teman yang untuk konsumsi yang primer jadi dua sektor itu menurut saya masih possible untuk naik ya teman-teman ya nah sahamnya apa aja balik lagi tadi teman-teman mungkin bisa screening mulai dari tadi ya PI yang lebih rendah dibandingkan dengan peers nya kemudian juga PI yang masih di bawah rata-rata mungkin 5 tahun terakhirnya kemudian juga ROE yang mungkin premium ya teman-teman dibandingkan dengan peers nya jadi tadi untuk sektornya saya udah spill mungkin untuk sahamnya ya teman-teman ya bisa di screening lagi nih sahamnya apa dan teman-teman pantau terus aja terima kasih sorry Kak Ratih suaranya keputus lagi koneksinya sepertinya nah ini udah nih udah udah jelas yang tadi mungkin boleh diulangi Kak sekali lagi yang terakhiran tadi yang oke conclusion dua sektor yang tadi yang berpotensi beggar baik jadi mungkin teman-teman bisa perhatikan untuk sektornya tadi menarik ya consumer cyclical maupun consumer non cyclical itu masih menarik di tahun ini ya di sisi tahun 2023 untuk saham-sahamnya tadi teman-teman bisa balik lagi ya screening saham karena sekarang itu udah mulai nih pada release ya teman-teman beberapa emiten kan jadi bisa dilihat lagi kinerja seperti apa tapi kalau kita lihat di kisah tuh tahun 2023 memang sektor primer dan juga non primer ini punya keunggulan ya dibandingkan dengan sektor lainnya kalau kita kalau kita lihat dari kinerja keuangan jadi tadi saya udah screening dari sektornya dan untuk sahamnya apa aja mungkin teman-teman bisa pantau terus kita punya IG live karena kita setiap pagi juga akan ada insight terkait dengan saham-saham apa aja yang menarik buat teman-teman koleksi tetapi tetap disclaimer karena keputusan investasi itu ada di tangan teman-teman semuanya oke nah detil bocoran sahamnya apa aja besok pagi jam berapa Kak Rati biasanya jam 9 kurang ya? jam 9 sih oh setengah 9 oke nah itu sektornya udah di spill 2 detil sahamnya pantangin besok pagi ya setengah 9 pasti akan di spill lebih detil sahamnya apa aja nih nah kemudian kalau kita ngobrolin tahun ini tuh berasa cepet banget ya tadi di awal aku udah bilang wow udah Juli aja nih ya kita udah mau masuki semester 2 bahkan udah mau Agustus nah VU IHSG sendiri nanti di semester selama semester 2 ini ke depan seperti apa Kak Rati? kalau untuk VU IHSG mungkin dalam waktu dekat ini kita memang lagi nunggu keputusan suku bunga dari Bank Indonesia kemudian juga FED ya di minggu ini yang akan rilis mereka punya keputusan suku bunga di periode Juli kita lihat sih secara short term memang untuk IHSG sendiri sebentar ya Mbak Friska kita buka chart dulu nih untuk IHSG udah mau 7.000 lagi aja ya kebalik lagi hampir ke 7.000 tadi ah sekalian nih proyeksi akhir tahun gimana nih Kak kalau dari para analis kalau kita lihat untuk IHSG sendiri memang katalisnya dalam waktu dekat ya teman-teman tadi terkait dengan rilis rilis keputusan suku bunga ya di minggu ini ya dua Bank Sentral Bank Sentral Indonesia kemudian juga Bank Sentral Amerika Serikat atau FED ya dan kita lihat sebenarnya untuk IHSG sendiri ini proyeksinya sampai di di mana nih Mbak Friska kuartal 2 kuartal 3 atau sampai di akhir tahun nih maunya nih ya sampai akhir tahun deh biar kita agak time periodnya panjang gitu oke kalau kita lihat untuk di akhir tahun untuk AJFC kuartal sendiri ini memproyeksinya untuk IHSG tuh bisa sampai ke level 7.100an ya teman-teman ya itu untuk proyeksi sampai akhir tahun kalau kita lihat ini untuk IHSG ini diproyeksikan bergerak di range ya teman-teman ya 6.850 sampai di area 6.950an ya jadi bisa dikatakan itu range untuk pergerakan IHSG di minggu ini ya 6.950 6.955 untuk area supportnya di area 6.830an sampai di 6.850an itu untuk area pergerakan IHSG untuk di minggu ini jadi sebenarnya IHSG pun kita belum optimize untuk bullish ya karena apa walaupun kalau kita lihat secara teknikal ini secara jangka pendek bergerak bullish tapi untuk di minggu ini kita tadi masih memproyeksinya untuk IHSG masih belum bisa nemus 7.000 karena tadi katalis-katalisnya teman-teman ya walaupun kalau kita lihat dari katalis-katalis negatif yang tadi ya terkait dengan suku bunga itu sebenarnya di akhir bulan Juli ini itu katalis yang pergerakan IHSG adalah rilis ya laporan ke ulangan ini kemudian juga kalau kita lihat ada rebalancing LK45 juga yang akan dirilis di bulan akhir Juli nanti ya Mbak Deska ya itu juga akan jadi booster nih untuk pergerakan IHSG Oke, karena ini bulan-bulan earning season ya kita nyebutnya ya kalau di investor jadi salah satu bulan yang di nanti-nanti lah oleh para investor semua nih ya earning season dan ingat teman-teman ya kurang lebih tadi target dari tim Ajib Sekuritas sendiri jadi akhir tahun IHSG berpotensi ke 7.100 sekian ya untuk minggu ini tadi range 6850 sampai 6950-an oke nah kemudian untuk sektor yang menarik nih nah jelang earning season pasti nanti kalau kita ngobrolin siklus ya siklus sektor gitu di semester 2 kira-kira potensi sektor yang menarik ada sektor apa aja Kak Arati? kita bilang sektor yang menarik ini kan menjelang-menjelang pemilu ya Mbak Fisca ya di tahun 2023 ini ya tahun depan kita udah pemilu ya jadi bisa dikatakan ya sentimen-sentimennya adalah pemilu tadi ya teman-teman yang menjelang pemilu dan kalau kita tarik lagi sektor apa sih biasanya yang menarik tuh menjelang pemilu ya ditopang sama konsumsi domestik kita yang juga solid inflasi kita juga udah balik lagi ya ke range-nya Bank Indonesia di 2-4% kemarin terakhir risknya di bulan masih tumbuh ya masih menguat maaf Kak Arati yang barusan keputus mungkin boleh diulang Kak Arati oke jadi kalau kita lihat ini sepertinya koneksinya Mbak Fisca ya sepertinya agak ya ini ini udah jelas lagi di saat yang lagi jelasin penting malah koneksinya tadi ini apa kersek-kersek oke boleh diulang Kak Arati terkait sektor ini jadi kalau kita lihat untuk sektoral menjelang pemilu ya teman-teman ya di tengah tadi secara katalis pun kita punya pertumbuhan misalkan kita punya konsumsi ya itu juga menguat konsumsi domestik juga solid kemudian kalau kita lihat dari inflasi kita juga terjaga itu jadi katalis positif untuk di sektor kancemer ya baik itu primer maupun juga not primer jadi balik lagi sebenarnya tadi sektor yang bisa dikatakan ya jadi primadona lah bisa jadi potensi primadona di tahun ini ya tadi ada konsumsi primer maupun juga non primer ya teman-teman kemudian kalau kita lihat jadi menjelang pemilu juga pastinya kan teman-teman lihat nih ya dana pemilu ya yang di tahun 2019 itu bisa dikatakan tuh kenaikannya sampai 200% ya dibandingkan dengan dana pemilu untuk ini kan dengan kalau kita lihat dan pemilu di tahun 2019 ya bisa dikatakan disini pastinya akan punya multiplier effect juga nih buat di sektor konsumsi ya mendorong konsumsi masyarakat jadi sebenarnya untuk sektornya sendiri kita tadi memang kita tadi memang lebih overweight ke sektor consumer baik itu primer maupun juga non primer jadi kalau melihat menjelang tahun pemilu ya mungkin yang bisa dipertimbangkan tadi sektor konsumer baik yang primer maupun non primer tapi rata-rata kayaknya sih dari yang dulu pemilu zaman 2014 terus 2019 yang aku inget ya kayaknya sih memang sektor-sektor itu juga gitu yang punya potensi atau bisa teman-teman pertimbangkan di jelang tahun politik ya tahun depan ya dan pastinya biasanya kalau tahun politik itu banyak yang wait and see di jelang kan sih di jelang kan sih